Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ya Tuhan yang maha baik, kini engkau hadirkan lagi waktu yang khusus bagi kami Agar kami boleh merenung, merefleksikan kembali akan hidup kami Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang sangat istimewa ini Bantulah kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menggunakan waktu ini Demi kebaikan dan keselamatan kami Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa, Amin Inilah Injil Yesus Kristus menurut Mateus Dimuliakanlah Tuhan Dalam kotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajipan agamamu di hadapan orang supaya dilihat Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga Jadi, bila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu Seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong Supaya dipuji orang Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau memberi sedekah Janganlah diketahui tangan kirimu Apa yang diperbuat tangan kananmu Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berdoa Janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berpuasa Janganlah muramu kamu Seperti orang munafik Mereka mengubah air mukanya Supaya orang melihat Bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi apabila engkau berpuasa Minyakilah kepalamu Dan cucilah mukamu Supaya jangan dilihat orang Bahwa engkau sedang berpuasa Melainkan hanya oleh Bapamu Yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari sahabat komsos yang dikasihi Tuhan Hari ini kita memasuki masa khusus Yaitu masa prapaskah selama 40 hari Dan kita awali masa prapaskah ini Dengan penerimaan abu Abu adalah tanda pertobatan Kitab suci mengisahkan abu Sebagai tanda pertobatan Misalnya pada pertobatan Nineveh Di atas semuanya itu Abu sebagai tanda kekecilan kita Di hadapan Tuhan Kita ini diciptakan dari debu tanah Dan suatu saat nanti Kita akan mati Dan kembali menjadi debu tanah Saudara-saudari sahabat komsos yang dikasihi Tuhan Di awal masa tobat ini Yesus hadir di tengah kita Dengan sabdanya Dan menekankan kepada kita Akan kerahasiaan Dalam melakukan kewajiban-kewajiban agama Hati-hatilah Jangan sampai melakukan kewajiban agama Supaya dilihat Bila engkau memberi sedekah Hendaklah sedekahmu itu Diberikan dengan tersembunyi Apabila engkau berpuasa Janganlah murah mukamu Seperti orang munafik Dan apabila engkau berdoa Masuklah dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah Kepada bapamu yang ada Di tempat yang tersembunyi Yesus menegaskan Bahwa hakikat hubungan kita dengan Allah Adalah hubungan yang dekat Rahasia dan pribadi Karena itu Setiap kewajiban yang dilakukan Harus mempunyai hubungan dengan Allah Secara nyata dan pribadi Bukan hubungan yang bersifat sandiwara Yesus tidak mengkritik puasa yang dijalankan Namun ia mengkritik mereka Ia memamerkan Bahwa mereka sedang berpuasa Saudara-saudari sahabat komsos Yang dikasihi Tuhan Selama masa prapaskah Kita akan melaksanakan Kewajiban-kewajiban agama Sebagaimana yang disebutkan Dalam bacaan Injil hari ini Dan kita patut bersyukur Bahwa di awal masa tobat ini Kita sudah diperingatkan oleh Yesus Mengenai praktek-praktek keagamaan Yang keliru Sekaligus Yesus memberikan petunjuk Bagaimana seharusnya kita lakukan Agar berkenan di hadapan Tuhan Dalam kehidupan Tidak jarang kita berlaku Seperti orang munafik Dalam bacaan hari ini Kita tergoda untuk pamer diri Kita ingin dipuji Kita mau Supaya dilihat orang Akibatnya Kita tidak tulus Dalam melakukan tugas dan panggilan kita Kita melakukan Segala sesuatu Dengan penuh sandiwar Saudara-saudariku sahabat komsos Yang dikasihi Tuhan Kita manusia memiliki keterbatasan Kita orang berdosa Terkadang kecenderungan-kecenderungan manusiawi Menjadi nyata Dan melekat dalam hidup kita Marilah Di awal masa khusus ini Dengan rendah hati Kita menyadari semuanya itu Dan dengan bulat hati Kita berani meninggalkan Kecenderungan-kecenderungan Yang bersifat munafik itu Agar kita lebih pantas Di hadapan Allah Amin Ya Yesus Tuhan dan Guru Kami berterima kasih Kepadamu Untuk nasihatmu Yang sangat berarti Bagi kami Di awal masa Prapaska ini Bantulah kami selalu Agar kami lebih sungguh dan tulus Melaksanakan segala Kewajipan agama kami Jauhkanlah kami Dari sikap munafik Dan mencari Kepentingan diri Engkau lah Tuhan dan Guru kami Kini dan sepanjang masa Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga kita sekalian Seluruh rencana Usaha pekerjaan kita Terisemewa Usaha tobat kita Mereka semua Yang kita janjikan doa Senantiasa dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan roh kudus Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!